Intro Masuki ruangan, anak-anak mendapatkan pola budaya positif itu 3S, senyum sapa dan salam Baik anak-anak, saya minta anak-anak sekalian untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional Intro Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Hmm, senangnya seperti apa ya? Pastinya bahagia kan? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengerjakan soal asesmen diagnostik awal Soalnya itu dalam bentuk kusis dan sudah Bapak masukkan di dalam Google Classroom Intro Baik anak-anak, kalian telah selesai mengerjakan soal asesmen diagnostik awal Yang nantinya kita akan menjadikan sebagai dasar untuk pembagian kelompok diskusi Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi isomer alkana Baik anak-anak, seperti ini Bapak sampaikan kesepakatan kelas kita sebelumnya Apakah ada yang perlu kita revisi? Tidak, Pak Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, masihkah kalian ingat apa yang telah kalian pelajari? Pengantar hidrokarbon Pengantar hidrokarbon Baik anak-anak, ada terdapat tiga tujuh pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini Yang pertama, diharapkan nanti anak-anak sekalian dapat menjelaskan pengertian isomer Mari kita amati struktur butana yang Bapak buat di dalam bentuk molimot Ada berapa jumlah atom C-nya? Jika struktur butana ini Bapak rubah menjadi rantai bercabang Kedua struktur tersebut sama-sama memiliki? Iya, bagus memiliki rumus kimia yang sama Itu apa? C-nya Nah, jadi kedua struktur yang saya tunjukkan tadi Anak-anak sekalian Gelang karet itu dibaratkan sebuah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama Tetapi, dari gelang karet ini kita bisa membentuk berbagai macam benda ataupun huruf Siapa diantara kamu yang bisa menjelaskan apa pengertian daripada isomer? Isomer adalah rumus molekul yang sama tetapi memiliki struktur dan nama struktur yang berbeda Baik anak-anak, setelah kalian telah memahami pengertian daripada isomer Selanjutnya, Bapak mengajak kalian untuk berdiskusi secara kelompok Mempelajari materi isomer ini secara mendalam Karena nanti di sini kita akan bahas secara berdiskusi materi tentang jenis-jenis isomer Dan bagaimana membentuk formasi suatu senyawa alkana Dengan isomer-isomer yang mungkin dapat dibentuknya Selamat pagi Selamat pagi Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan 6 Ingin mendemonstrasikan bentuk isomer dari C5H12 Bentuk yang pertama yaitu seperti ini, namanya N-Pentana Kami perwakilan dari kelompok 3 dan 4 Ingin mendengar makasih dari saudara-saudara Nah, bentuk formasi yang terdiri ini itu 2 meter hutan Selamat pagi, kami adalah kewakilan kompos 1 dan 2 Saya teranggung oleh ramadanya C5H12 Dan tersebut itu hanyalah 3 susunan isomer Yang diperlukan tanah, yaitu N-Pentana, juga Merdik untuk tanah Dan 2,2 di Merdik untuk kompos 1 Sekarang kalian, saya ingin mengajak kalian untuk membuat suatu kesimpulan Hari ini kami dapat mempelajari apa ini? Sekarang kita kuris, ya, atasnya akhir Akhir, setelah itu nanti semua wajib membuat refleksi Semua wajib membuat refleksi Terima kasih Sekarang kita masuk ke sesi terakhir, itu adalah refleksi, silahkan buka jawabannya, sudah ada saya kirim di Google Lugasro. Jadi anak-anak sekalian, sekian untuk pertemuan kita hari ini, tetap semangat terus untuk belajar ya, karena dari belajar itu kita akan mendapatkan sesuatu yang memanfaat untuk masyarakat, nah pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi yang baru. Ya akhir kata, saya ingin terima kasih, semangat dan semangat. Terima kasih.